Mantel adalah alat khusus yang akan membantu kalian sewaktu memburu monster, karena jubah ini memiliki efek yang bervariasi, mulai dari kamuflase, memprovokasi monster, dan lain-lain. Dan saya akan memberitahu bagaimana cara untuk mendapatkannya. Kita mulai dari gilid mantel. Mantel ini memiliki fungsi untuk berkamuflase, jadi setiap kali kalian menggunakannya, monster di sekitar tidak akan mengetahui keberadaan kalian. Berhati-hati untuk tidak bersenggolan bersama monster sedikitpun, karena mantel kalian akan kehilangan kegunaannya dalam seketika. Durasi mantel ini juga akan menurun jika kalian bergerak, jadi pastikan kalian berdiam diri untuk mantel ini bertahan lebih lama. Untuk mendapatkan mantel ini sendiri, kalian hanya harus mengikuti story quest. Lebih tepatnya, menyelesaikan assignment quest berjudul Sinister Shadow in the Swarm, yang mengharuskan kalian memburu low-rank juratodos. Glider Mantel adalah mantel yang memiliki fungsi di mana kalian bisa meluncur dari ketinggian. Mau itu dari jurang, atau dari hembusan angin. Mantel ini juga mempermudah kalian menunggangi monster. Untuk mendapatkan mantel ini, kalian hanya harus menyelesaikan quest pertama kalian, di area Coral Highlands. Ice Proof Mantel adalah mantel yang memiliki fungsi untuk memurangi serangan es dari monster, menghapuskan debuff ice blight, keperluan untuk meminum hot drink, dan juga meningkatkan mobilitas sewaktu berjalan di salju yang dalam. Untuk mendapatkan mantel ini, kalian harus menyelesaikan quest delivery dari resource center, berjudul Armory R&D Weatherizing, dengan memberikan mereka 3 Paul Mu Pelt, dan 1 Paul Mu Wing. Untuk quest delivery ini tersedia, kalian diperlukan memburu Paul Mu High Rank untuk pertama kalinya. Thunder Proof Mantel adalah mantel yang memiliki fungsi untuk mengurangi serangan listrik dari monster, lalu menghapuskan debuff thunder blight, dan paralysis. Untuk mendapatkan mantel ini, kalian harus menyelesaikan quest bernama Gone in the Flash, dengan memburu low rank Elded Dragon, Kirin. Tetapi untuk membuka quest ini, kalian harus menyelesaikan banyak quest lainnya, yaitu, The Great Gluten, Snatch the Snatcher, Landing the Landslide, White Monster for White Coat, dan Man's Best Friend. Waterproof Mantel adalah mantel yang memiliki fungsi untuk mengurangi serangan air dari monster, menghapuskan debuff water blight, dan meningkatkan mobilitas di area air yang dalam, seperti sarang juratodos di Wild Spire Waste. Untuk mendapatkan mantel ini, kalian harus menyelesaikan quest delivery dari resource center, berjudul Armory R&D Waterproofing. Dan untuk membuka quest delivery ini, kalian harus melawan high rank juratodos, untuk pertama kalinya. Vitality Mantel adalah mantel yang memiliki fungsi untuk menambahkan 100 HP seorang hunter. Dan jika HP tambahan tersebut sudah melewati batas, mantel ini akan seketika kehilangan fungsinya. Untuk mendapatkan mantel ini, kalian hanya harus mengikuti story quest, dan menyelesaikan assignment quest berjudul Into the Bowels of the Veil, dengan memburu Odogaron di Rotten Veil. Bandit Mantel adalah mantel yang memiliki fungsi di mana jika digunakan oleh seorang hunter untuk menyerang monster, monster tersebut akan mengeluarkan item berwarna emas yang memberi material khusus untuk dijual. Dan semakin kuat monster yang kalian hadapi, semakin bagus kualitas materialnya. Jadi jika kalian sedang membutuhkan tambahan zaini, disarankan untuk menggunakan armor ini sewaktu memburu. Untuk mendapatkan mantel ini, kalian harus menyelesaikan quest berjudul Redefining the Power Couple dengan memburu pasangan suami istri, yaitu Rathalos dan Rathian. Untuk membuat quest ini tersedia, kalian hanya harus mengikuti story quest dan menyelesaikan assignment quest berjudul A Viery Throne on the Top of the Forest dan Horned Tyrant Below the Sands. Challenger Mantel adalah mantel yang memiliki fungsi untuk mendapatkan agro monster yang akan mengincar siapapun menggunakan mantel ini. Tetapi agro tersebut tidak menjamin bekerja 100%. Terkadang monster akan tetap berpindah agro sewaktu di dalam quest. Turasi mantel akan dipersingkat jika kalian menahan serangan monster dan direkomendasikan untuk menggunakan senjata yang lincah seperti Bow dan Insect Glaive sewaktu menggunakan mantel ini. Untuk mendapatkan mantel ini sendiri adalah dengan menemukan ratian untuk pertama kalinya di high rank. Lalu menyelesaikan quest berjudul Brown Desert Green Queen. Setelah itu seharusnya NPC Armory akan memberikan kalian quest berjudul The Red and Blue Crew di mana kalian harus memburu high rank Rathalos dan Azur Rathalos. Fireproof Mantel adalah mantel yang memiliki fungsi untuk mengurangi serangan napi dari monster, menghapuskan debuff Fire Blight, dan Blast Blight. Mantel ini juga bisa menghambat panas dari beberapa area seperti Elder Recess. Untuk mendapatkan mantel ini adalah dengan bertemu dengan high rank Rathalos di area Ancient Forest dan bertemu dengan Dodogama di Elder Recess. Setelah itu quest berjudul The Sleeping Severeign Queen dan Dodogama Drama akan muncul di optional quest. Selesaikan kedua quest tersebut untuk mendapatkan side quest dari NPC Armory berjudul A Virey Convergence dengan memburu Lavasyod dan Nuragan. Apothecary Mantel adalah mantel yang memiliki fungsi untuk meningkatkan kemungkinan status attack terjadi seperti Poison, Paralysis, Sleep, dan Blast. Harus diingat bahwa efek ini hanya berlaku untuk para pengguna senjata jarak dekat dan bukan senjata jarak jauh. Untuk mendapatkan mantel ini kalian diharuskan memiliki penelitian monster level 6 terhadap 7 jenis monster yang berbeda. Setelah itu NPC Armory akan memberi kalian quest berjudul A Porton of Disaster di mana kalian harus berhadapan dengan Elder Dagon Kushala Daora. Dragon Proof Mantel adalah mantel yang memiliki fungsi untuk mengerangi serangan dragon dari monster dan menghentikan debuff dragon blight. Mantel ini juga memberikan bonus serangan elemental dragon kepada senjata kalian dan kekuatan Elder Seal tambahan. Untuk mendapatkan mantel ini kalian harus menyelesaikan story quest sampai pertemuan pertama kalian dengan ping ratian berjudul Old World Monster in the New World. Setelah itu kalian harus menemukan jejak Devil Joe yang bisa ditemukan di quest bintang 6 dan seterusnya atau dengan melakukan ekspedisi high rank. Jika sudah mendapatkan jejak Devil Joe berbicaralah dengan NPC Discholar di dekat papan quest Astera. Setelah itu kalian akan diberikan quest special assignment berjudul The Food Chain Dominator di mana kalian harus memburu Devil Joe. Immunity Mantel adalah mantel yang memiliki fungsi untuk menghapus semua abnormal status seperti poison Paralysis Sleep dan Blast Blight Untuk mendapatkan mantel ini kalian diharuskan memiliki penelitian level 6 terhadap 15 jenis monster yang berbeda. Setelah itu NPC Armory akan memberikan quest ke kalian berjudul A Blast on the Sand di mana kalian harus memburu Elder Dagen Theostra di area Wild Spire Waste. Evasion Mantel adalah mantel yang memberikan kalian kekebalan lebih lama sewaktu menghindar dari serangan monster. Dan jika kalian berhasil menghindar serangan kalian akan bertambah sebanyak 30% selama 20 detik. Untuk mendapatkan mantel ini kalian harus memburu 7 monster tempered threat level 2 yang berbeda seperti Ratalos Azurathalos Pink Ratian Diablos Black Diablos Basilgis Huragan Lavasiot Regiana dan Orogaron. Ingat bahwa kalian tidak bisa memburu 1 monster berturut-turut tetapi harus memburu monster yang berbeda-beda sebanyak 7 kali. Setelah itu NPC Armory akan memberi kalian quest berjudul New World Sky New World Flower di mana kalian harus memburu tempered Pink Ratian dan Azurathalos. Impact Mantel adalah mantel yang memberikan kekuatan stun kepada senjata kalian dan menambahkan potensi stun untuk senjata yang sudah memiliki efek tersebut. Pastikan saja kalian menyerang bagian kepala monster agar efeknya bekerja. Untuk mendapatkan mantel ini kalian harus memburu 5 monster tempered level 1 yang berbeda seperti Puke-Puke Topikadachi Anjanat Parot Juratodos Ratian Paulumu dan Radoban. Ingat bahwa kalian tidak bisa memburu 1 monster berulang kali tetapi harus memburu monster yang berbeda-beda sebanyak 5 kali. Setelah itu NPC Armory akan memberikan kalian quest berjudul Showdown The Mug and The Mole dimana kalian harus memburu tempered barot dan tempered Radoban. Rocksteady Mantle adalah salah satu mantel yang terkenal dengan kekuatannya untuk menahan semua serangan monster dan membuat hunter kalian menjadi seperti tank. Mantle ini akan mengurangi serangan monster sebanyak 30% membuat kalian tidak terpengaruh oleh serangan monster mau itu teriakan dorongan atau efek angin. Bahkan kalian tidak akan terganggu sewaktu mencoba menggunakan item tetapi kalian masih bisa terpengaruh oleh serangan lumpur paralysis dan pin attack monster Walaupun mantel ini memiliki kekuatan yang luar biasa kalian tetap harus waspada dikarenakan kalian tidak akan terganggu oleh serangan monster banyak hunter lupa melihat head spear bar mereka sendiri yang mengakibatkan perjalanan kembali keperkemahan jadi anggap saja mantel ini seperti pisau dengan dua sisi yang tajam sewaktu menggunakannya untuk mendapatkan mantel ini kalian harus memburu tiga jenis tempered monster threat level tiga seperti lunastra teostra ner gigante valhazak kushaladaura kirin dan devil joe ingat bahwa kalian tidak bisa memburu satu monster berulang kali tetapi harus memburu monster yang berbeda-beda sebanyak tiga kali setelah itu nvc armory akan memberikan kalian quest berjudul a summon from below dimana kalian harus berhadapan dengan tempered odogaron dan valhazak temporal mantel sama seperti rock sedimental adalah alat khusus yang memiliki kekuatan luar biasa karena mantel ini membuat kalian kebal terhadap hampir semua serangan monster selama 120 detik harus diingat bahwa setiap kali mantel ini bekerja durasinya akan berkurang sebanyak 20 detik memberi kalian 6 kesempatan untuk menghindar serangan monster berturut-turut mantel ini tidak akan bekerja jika monster menggunakan serangan dengan mereka kalian juga akan tetap terkena efek teriakan monster dan dorongan anginnya serangan mekanik seperti behimat eclipse juga tidak bisa kalian hindarkan jadi berwaspadalah untuk mendapatkan mantel ini disarankan untuk mendapatkan mantel dragon proof terlebih dahulu dengan menyelesaikan questnya lalu pastikan kalian juga sudah menyelesaikan quest assignment story berjudul theostra di inferno setelah itu kalian harus berbicara kepada the huntsman dan dia akan memberikan quest special assignment berjudul the blazing sun dimana kalian harus berhadapan dengan theostra quest kedua yang harus kalian selesaikan adalah quest berjudul pandoras arena yang didapatkan dari npc blacksmith dimana kalian harus berhadapan dengan lunastra setelah kedua quest tersebut selesai berbicara lagi kepada the huntsman untuk menyelesaikan tugas terakhir yaitu dengan memburu theostra dan lunastra di quest special assignment berjudul no remorse no surrender ada satu mantel lagi yang cukup menarik yaitu assassin hood mantle salah satu mantel kolaborasi monster hunter world dengan assassin creed mantel ini memberikan banyak buff berguna dan unik seperti kecepatan berlari bertambah sebanyak 21% memberikan efek sneak attack dimana serangan pertama kalian terhadap monster akan bertambah 2 kali lipat dan juga menambahkan 100% kesempatan kritikal sayangnya mantel ini tidak bisa lagi didapatkan sejak desember 3 tahun 2021 karena ubisoft adalah publisher dan developer anjing selain dari mantel ada alat khusus lain dengan kegunaan yang sama dan alat itu adalah booster ada 3 jenis booster yang tersedia dan ini cara mendapatkannya untuk mendapatkan health booster kalian hanya harus mengikuti story quest dimana kalian harus berhadapan dengan Zora Magdaros untuk pertama kalinya di quest berjudul One for the History Books dan fungsi dari alat ini adalah mengeluarkan asap hijau dan memberikan efek healing kepada siapapun yang ada di dalam area asap tersebut cleanser booster bisa kalian dapatkan dari NPC armory dengan menyelesaikan quest berjudul On Night's Merywing dimana kalian harus memburu 5 Rapinos di Rotten Vale fungsi dari booster ini adalah untuk menyembuhkan semua abnormal status dan elemental blight alat ini juga berfungsi untuk menghilangkan efek Evluvial Rotten Vale dan Valhauzak yang cukup menjengkelkan affinity booster adalah salah satu booster yang sangat kuat karena alat ini memberi senjata kalian affinity atau kesempatan kritikal sebanyak 50% sewaktu menggunakan alat ini kalian tidak diharuskan untuk selalu di dalam asap merah booster tersebut kalian hanya harus mendekati asap merah itu sejenak untuk mendapatkan buffnya setelah mendapatkan buff kalian bebas untuk bermanufur selama 20 detik dan jika kalian ingin mendapatkan buff itu lagi kalian hanya harus mendekatinya saja untuk mendapatkan booster ini kalian harus menyelesaikan banyak quest yang terletak di research base mulai dari optional quest quest berjudul tingling taste dimana kalian harus memburu great gyros dan berbicara kepada the third fleet master setelah menyelesaikannya lalu memburu topi kadachi high rank untuk pertama kalinya dan menyelesaikan quest delivery a master toast yang diberikan oleh NPC third fleet professional dimana kalian harus memberi dua thunder sack kepada NPC resource center setelah itu kalian ingin berbicara kepada NPC size scholar di bagian bawah research base untuk mendapatkan quest berjudul stuck in their ways dimana kalian harus menangkap topi kadachi selanjutnya kalian diharuskan memburu atau menangkap dodogama untuk pertama kalinya dan membuka delivery quest berjudul a fire spewing brew yang diberikan oleh NPC cheerful scholar dimana kalian harus memberi dua dodogama jauh kepada NPC resource center setelah menyelesaikan delivery tersebut kalian harus berbicara kepada airship engineer dan mendapatkan quest a source site dimana kalian harus memburu odogaron dan setelah memburu odogaron kalian harus berbicara kepada the third fleet master lagi untuk mendapatkan quest terakhir yaitu rumble in the ways dimana kalian harus berhadapan dengan diabloss dan black diabloss harus diingat kalian juga perlu bertemu dengan diabloss high rank dan black diabloss untuk quest ini tersedia dan satu hal lagi disarankan untuk menyelesaikan seluruh story quest monster hunter world terlebih dahulu jika kalian masih memiliki masalah sewaktu melakukannya semoga saja semua informasi ini berguna dan membantu kalian menghadapi tantangan di monster hunter world jika kalian masih memiliki pertanyaan tulis di kolom komentar ya selamat menikmati selamat menikmati